Tapi kalau sejauh ini sih, mungkin persekusinya verbal ya. Verbal, tapi tidak sampai ke persekusi fisik lah. Aman. Verbal ketemu tatap muka langsung pernah juga? Ya, pernah. Pernah diskusi, kemudian dibilang sesat di depan umum. Kita cuma berkata, ya kita beda lah. Tapi lebih baik tidak usah menggunakan kata sesat. Karena Yesus Kristus pernah berkata, jangan kamu menghakimi. Begitu kan ya, orang yang gampang menuduh sesat itu justru malah nanti akan kena penghakiman sendiri. Jadi kami ingatkan aja kepada teman-teman itu. Jadi perbedaan ya, ayo kita ngobrolin aja perbedaan. Sebelum Anda menyaksikan tayangan Manframe TV berikut ini, saya ingin memperkenalkan kepada Anda aplikasi VaniGo yang dapat Anda install secara gratis dalam Play Store. Aplikasi ini berisikan tayangan-tayangan film terkini, drama Korea, dan video-video lucu yang dapat Anda saksikan secara gratis. Dan dalam aplikasi ini, Anda akan mendapatkan koin sejumlah tertentu dan koin Anda akan bertambah setiap kali Anda menyaksikan video dalam durasi waktu tertentu dan juga mengajak rekan Anda untuk melakukan download aplikasi tersebut. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi VaniGo setelah Anda melakukan download. Di sini akan ada jumlah koin yang ada dalam wallet. Koin awalnya adalah 1 juta, di mana apabila Anda klik, koin tersebut setara dengan 100 ribu rupiah dan nanti dapat Anda tukar dengan pulsa dalam kondisi tertentu. Dari aplikasi di sini, Anda bisa melihat video-video pilihan dan setiap kali Anda melakukan klik dan menyaksikan tayangan video ini dalam jumlah tertentu, maka koin Anda akan bertambah. Demikian juga pada saat Anda mengajak rekan Anda untuk melakukan download pada aplikasi tersebut. Nah, tunggu apa lagi? Jadi segera download aplikasinya dan mari kita saksikan tayangan Mainframe TV berikut ini. Tayangan Mainframe TV berikut ini berkaitan dengan keragaman agama yang begitu luasnya, kalau misalnya kita tidak bisa bilang sebagai begitu rumitnya. Dan kali ini saya berada langsung di Gereja Jemaat ala Global Indonesia dan bertemu dengan narasumber kita kali ini adalah Bapak Pendeta Arianto Nuguroho. Saya tadi sempat salah sehingga di-tag lagi. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Saya terima kasih, Shalom. Saya terima kasih sekali bisa hadir di sini setelah tadi kita sempat pindah lokasi. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun pada Bapak yang kemarin berulang tahun. Terima kasih. Langsung saja, Pak. Kita bicara ke sebuah inti pembicaraan di mana kalau kita bicara Gereja Jemaat ala Global Indonesia ini mempunyai konsep unitarian yang artinya disebut sebagai konsep yang berbeda dengan pemahaman kekristenan pada umumnya. Bisa diceritakan, Pak. Sebelum masuk ke konsep kristen unitariannya, saya ingin penyamaan istilah dulu. Bahwa kita dalam siaran ini memakai peristilah yang dipakai oleh lembaga Alkitab Indonesia. Oke. Jadi menggunakan istilah Allah untuk menerjemahkan God dan menggunakan istilah Tuhan untuk menerjemahkan Lord. Oke. Karena sebetulnya ini problematik dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia ada kerancuan ketika menggunakan kata Tuhan. Karena kamus besar bahasa Indonesia sebetulnya mensyaratkan penggunaan kata Tuhan untuk menerjemahkan God. Jadi sebetulnya ini menjadi problematik terutama ketika lintas agama. Ketika kita berkata mengenai Tuhan Yesus itu akan ditangkap dengan sangat berbeda oleh orang yang memahami kata Tuhan dengan cara yang berbeda. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu akan sangat jelas Lord Jesus. Jadi izin saya memakai dengan konsisten terjemahan yang digunakan oleh LAI. Jadi Allah untuk menerjemahkan God dan Tuhan untuk menerjemahkan Lord. Itu sebetulnya permasalahan saya dulu waktu kecil ya. Ini permasalahan yang harusnya diselesaikan segera. Jadi harus memilih sebetulnya apakah memang kita mau pakai dengan konsisten Tuhan sebagai terjemahan untuk God. Kalau iya maka sebetulnya persyaratannya semua Alkitab Kristen yang berbahasa Indonesia harus menyesuaikan ke arah sana. Nah mungkin kata Lord Yesusnya bisa diganti Tuhan. Mungkin seperti itu kalau memang kita mau konsisten. Nah sekarang kita masuk ke topiknya. Jadi sebetulnya memang penggunaan istilah Kristen Unitarian itu kan ya namanya identitas lah. Jadi kalau asal katanya kan Unus itu satu, Tres itu tiga. Unitarian itu dari kata Unus itu sehingga dia mengatakan bahwa kami ini adalah orang Kristen yang secara mutlak menyembah kepada Allah yang satu mutlak gitu ya. Baik itu pribadinya maupun itu hakikatnya. Sementara itu akan berbeda dengan mereka yang menyebut dirinya Trinitarian karena itu dari kata Tres gitu kan. Mereka menyembah kepada Allah yang satu hakikatnya tapi tiga pribadinya. Nah ketika kita membicarakan kenapa kami memilih menjadi Kristen Unitarian sebetulnya memang kalau kita melihat itu Yesus Kristus sendiri ketika dia menyampaikan ajarannya di dalam Yohanes 17 ayat 3 misalnya dia mengatakan inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau yang ditujukan kepada sang bapak itu sebagai satu-satunya Allah yang benar the only true God dan Yesus Kristus yang diutus. Jadi kenapa harus pakai the only true God? Karena sebetulnya kalau kita berbicara tentang akar kata kata Allah yang dalam bahasa Ibrani mungkin kata dasarnya menggunakan kata El itu kan sebetulnya artinya yang berkuasa yang kuat. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab suci itu seringkali kata El, kata Ilah kalau dalam bahasa Arab itu kata Ilah atau kata Allah dalam konteks yang hurufnya kecil kalau dalam bahasa Indonesia ya itu bisa disematkan kepada malekat misalnya Masmur 82 ayat 1 dan 6 itu malekat disebut engkau adalah Allah anak-anak yang maha tinggi kemudian bisa disematkan kepada Nabi Musa misalnya mendapatkan ilham dari Allah yang satu-satunya itu engkau aku jadikan Allah bagi Fir'aun kemudian bisa disematkan juga kepada Raja kalau di dalam YSKL 32 misalnya terjemahan El Gibor dipakai disitu itu adalah pahlawan-pahlawan yang perkasa dan kuat jadi kalau 1 Korintus 8 ayat 5 misalnya Rasul Paulus berkata bahwa ada banyak yang disebut Allah mungkin betul karena artinya Allah itu kan yang lebih dari manusia rata-rata kan begitu nah oleh sebab itulah kenapa kemudian di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 nya Rasul Paulus mengatakan tapi bagi kita kalau tadi mengutip Yesus Kristus yang benar hanya ada satu Allah yaitu Bapak itu di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan langsung bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapak kalau Yesus tadi berkata engkau lah satu-satunya Allah yang benar itulah yang kemudian membuat kami meyakini bahwa ketika kita bicara gelar ilahi mungkin bisa disematkan kepada tadi malekat kepada maluk surga yang lain kepada nabi, kepada raja tetapi kalau sudah bicara tentang yang benar dalam artian yang betul-betul Allah itu siapa yang paling tinggi di atas semuanya itu siapa maka kami meyakini hanya satu dan itu yang disebut sebagai Bapak dalam perjanjian baru tapi kalau disebut perjanjian baru Bapak ini kan identitasnya agak kurang jelas siapa sih Bapak itu begitu ya maka kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 54 Yesus Kristus berkata Bapak itu adalah yang disebut Allah oleh orang Israel berarti Bapak dalam perjanjian baru ini adalah Allahnya orang Israel yang termuat di perjanjian lama di perjanjian lama nah kalau gitu kita bisa cari dong Allahnya orang Israel ini siapa di dalam keluaran 3 ayat 14-15 dikatakan akulah Yehawih Allahnya Abraham Allahnya Isaac Allahnya Yaakub Allahnya nenek moyangmu itulah namaku jadi ada apa namanya person ada pribadi yang memperkenalkan diri dengan menggunakan nama YHWH itu ya pelafalannya seperti apa ada banyak diskusi tentang itu tapi kami menggunakan pelafalan Yahweh misalnya bahwa dialah Allahnya Abraham Allahnya orang Israel dan kemudian disebut Yesus sebagai Bapak jadi ketika kita berkata bahwa Bapak sebagai satu-satunya Allah yang benar maka referensi kita kemudian adalah kepada satu-satunya Allah yang dikenal oleh Abraham yang dikenal oleh Musa dan yang dikenal oleh Yesus Kristus itu yang kemudian membuat kami menempatkan diri kami sebagai seorang yang percaya bahwa oh Allah itu memang satu mutlak dalam artian the only true God tadi tapi kalau yang disebut ilah atau ilahi ya mungkin banyak artinya dengan jelas konsep unitarian ini menyebut bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah yang disembah oleh bukan benar Tuhan Yesus bukan Allah seperti itu ya jadi kalau kami melihatnya dalam kotbah misalnya kotbah Rasul Petrus di Serami Salomo dalam kisah 3.13 itu dikatakan Allahnya Abraham Isaac dan Yaakub tadi sudah kita pelajari namanya Yahweh tadi disebut Yesus sebagai Bapak telah mempermuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus jadi pertama harus dicatat bahwa jelas ada pembedaan pribadi pribadi Yahweh sebagai Allahnya Abraham tadi dan pribadi Yesus Kristus sebagai yang diutus nah kalau sudah bicara apakah Yesus Kristus adalah the only true God tadi tentu saja kami meyakini bahwa tidak karena the only true God nya kan hanya satu yaitu Bapak atau Yahweh tadi gitu ya siapakah kalau begitu Yesus maka dalam kisah 2.36 dikatakan bahwa Allah Yahweh tadi telah membuat Yesus yang kamu tolak itu menjadi Tuhan dan Kristus Lord and Christ berarti Yesus posisinya adalah majikan pemimpin Tuhan dan Kristus Mesias yang diurapi jadi Allah yang mengurapi Yesus berarti Allah punya posisi bagi kami Allah punya posisi atau Bapak itu punya posisi yang lebih tinggi daripada Yesus tidak sejajar oke itu yang beberapa kesempatan sempat disebut sebagai Unitarian ini sebagai Kristen Tauhid Pak ya sejujur gak seperti itu atau penyempatan Kristen Tauhid ini sebetulnya dari karena kalau saya baca referensi di Google Unitarian selalu disebut sebagai Kristen Tauhid apakah dari pihak internal Unitarian sendiri atau memang dari orang lain jadi jadi tahun 94 sampai 98 ketika kita mulai menyelidiki dan memulai awal pergerakan ini bahkan mungkin sampai menjelang tahun 2000 ya sebelum kita kongres pertama itu kan kita bingung cari nama kalau kita menyebut diri kita ini Kristen monoteis semua Kristen menyebut dirinya monoteis termasuk juga sebetulnya semua Kristen menyebut dirinya juga Tauhid kalau Tauhid ini kan istilah yang khas karena Tauhid itu memang kami meminjam istilah dari teman-teman yang berbahasa Arab Tauhid itu kan artinya betul-betul mempercayai kepada monoteis Allah yang satu-satunya mutlak berarti kan tidak ada pembedaan antara tadi antara hakikat zat dengan personnya atau pribadinya tapi kalau monoteis kan masih bisa didebatkan begitu ya karena kami percaya juga kok Allah itu satu tapi dalam tiga pribadi misalnya yang satu adalah hakikatnya jadi karena itu masih bisa didiskusikan diperdebatkan kami kan butuh nama yang lebih konkret waktu itu memang kami awal-awal memakai nama dengan bahasa Arab itu Kristen Tauhid artinya mengatakan bahwa satunya kami ini mutlak bukan satu tapi berbeda pribadi tapi kemudian di kemudian hari setelah kami belajar lebih banyak mengenai sejarah kami ketemu dengan istilah latin tadi unitarian dari kata Unus satu yang membedakan dia dari barangkali beberapa konsep keimanan Kristen lain seperti ada loh orang Kristen yang konsepnya binitarian jadi dua pribadi aja yang mereka percayai bahwa ada pribadi bapak dan ada pribadi anak sementara roh kudus tidak berpribadi ada yang binitarian ada orang Kristen yang sebelian ya bahwa pribadi bapak dan pribadi anak itu satu jadi mereka pasti menyebut dirinya monoteis kan cuma dia beda fungsi ketika di surga dia bapak ketika di bumi dia anak ini saya gak pernah denger ini ya sebelian ini ada kemudian juga ada pribadi yang trinitarian trinitarian pun juga bermacam-macam ada yang trinitarian klasik itu sejak awal memang langsung tiga pribadi jadi sejak awal ada tiga pribadi tapi ada yang trinitarian yang lain yang mengatakan bahwa awalnya itu ada satu pribadi lalu dari dalam dirinya keluarlah firman dan roh maka muncul tiga pribadi jadi memang konsep ini widespread ya luas sekali ya saya langsung ingatnya pembukaan catur kami kemudian berpikir bahwa oke lah kalau begitu karena sudah ada nama yang cukup melekat dalam pemahaman kami akhirnya kami kemudian memakai sejak tahun saya ingatnya sejak tahun 2000an kami memakai istilah Kristen Unitarian untuk menunjukkan bahwa kami ini percaya kepada Allah yang satu tapi satunya itu mutlak begitu sehingga berbeda dengan satu tapi tiga pribadi seperti teman-teman trinitarian berbeda dengan satu tapi dua pribadi seperti teman-teman binitarian berbeda dengan satu tapi bisa pindah-pindah peran seperti teman-teman sebelian jadi kan masing-masing perlu punya pengidentifikasian jadi mungkin itu nama ya kami pinjem sampai tahun 2000 kalau si Google masih banyak mungkin karena itu tulisan-tulisan lama betul salah satunya dari tokoh unitarian yang ternyata ayah dari Bapak ya pendeta Cahyadinu Groho menyatakan ini yang saya sempat kutip dan apa perlu saya highlight ya karena cukup 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 luar biasa meskipun juga pasti juga timbul kontroversi juga jadi dengan pemaknaan Kristen Tauhid ini ini menjadikan bahwa ajaran Allah itu untuk misalkan yang diterima dalam Alkitab dan dari kitab suci Islam Al-Quran ini benar-benar merupakan ajaran Allah apakah ini pemaknaannya saya yang salah atau memang bisa terjadi seperti itu jadi gini kalau pertama ini kan PR kita beragama itu kan satu meyakini bahwa Allah itu ada yang kedua pertanyaan keduanya adalah apakah Allah yang ada itu sesudah dia menciptakan dia melepaskan begitu saja ciptaannya atau dia masih mengintervensi ciptaannya dalam bentuk ilham-ilham itu setuju saya level 2 nya gitu level 2 nya gitu kan kita harus mikir gitu dulu kalau kita udah sampai di level itu berarti kan kita percaya bahwa Allah memberikan ilham nah yang diberi ilham itu kan kemudian kita sebut namanya nabi-nabi nah ketika kita sudah percaya bahwa Allah mengilhami nabi-nabi kemudian kita melihat apakah nabi-nabi itu langsung menulis karena kita tahu bahwa periode sebelum Musa itu nabi-nabi yang percaya kepada monoteis itu hanya lisan ya oral teaching gitu ya jadi sampai Abraham itu oral teaching jadi anak bapak kepada anaknya dan seterusnya baru kemudian Musa yang diperintahkan untuk menulis baik dalam loh batu maupun dalam lembaran-lembaran kulit maupun dalam alat-alat lain waktu itu menulis nah kemudian setelah Musa menulis dengan pentatohnya itu kelima kitab Musa itu berlanjutlah nabi-nabi mulai menulis ya kemudian terciptalah Torah ya Torah ya kemudian kitab nabi-nabi Nevim kemudian kitab-kitab sastra ya ketufim ya yang itu kemudian disebut dalam bahasa Arab sebagai zabur gitu ya kemudian ketika Yesus Kristus datang ke dunia Yesus Kristus tidak menulis dia hanya kotbah dimana-mana dia hanya menyampaikan pembicaraan-pembicaraan tapi ucapannya diingat oleh murid-muridnya lalu ditulis di kemudian hari jadi antara jarak antara Yesus berkotbah dengan penulisan kitab Injil itu ada jarak tetapi ingatannya masih orang-orang yang sejaman jadi orang yang sah untuk mengingat catatan-catatan itu maka terbentuklah Injil nah di dalam kotbah-kotbah Yesus Kristus dia selalu mengutip kitab-kitab Torah Torah dan Nevim dan Ketuvim artinya ada keselarasan nih antara kitab-kitab Yahudi dengan Injilnya Yesus Kristus berarti satu rumpun kan begitu kan ya jadi Yesus Kristus tidak pernah meniadakan Torah di dalam Matthew 5 17-18 dia berkata sampai langit dan bumi runtuh maka Torah ini masih ada masih dipegang jadi Torah dan Injil adalah satu rumpun ini dulu sampai disini kurang lebih abad ketujuh lahir Muhammad Sang Rasul kemudian mendapatkan ilham dan ilham itu kemudian dia tuliskan dan menjadi Al-Quran dalam Al-Quran itu Muhammad Sang Rasul berkata bahwa yang dia sembah itu sama dengan yang disembah oleh Ibrahim ya kemudian dia juga memiliki penghormatan terhadap kitab-kitab yang terdahulu dalam artian Torah Zabur atau dalam bahasa Ibrahim yang disebut sebagai kitab-kitab Nefim dan Ketufim dan Injil ucapan-ucapan Yesus yang dituliskan oleh murid-muridnya artinya ketika dia mengidentifikasikan beliau mengidentifikasikan dirinya sebagai penyembah Allah yang sama dengan Ibrahim dan menghormati kitab-kitab yang sebelumnya berarti kan satu rumpun juga yang satu rumpun ini jelas berarti memiliki sesembahan yang sama jadi tidak ada yang salah bagi kita misalnya untuk mempelajari kitab-kitab tersebut tapi tentu saja sebagai orang Kristen bagi kami maka ajaran utamanya tetap berpusat kepada kata-kata Yesus yang kemudian dituliskan dalam Injil itu tadi jadi misalnya kami membaca kitab Torah tentu saja kitab Torahnya tidak kami baca seperti bagaimana orang Yahudi Ortodoks misalnya membaca begitu tetapi kami akan melihat kitab Torah ini dalam kacamata Yesus Kristus kami boleh saja membaca Al-Quran dengan sumber inspirasi dari Allah yang sama tetapi cara kami memahaminya adalah cara memahami dengan Injil Yesus Kristus tidak hanya berhenti di Al-Quran kalau sebagai seorang unitarian yang percaya bahwa Allah itu hanya satu maka Allah yang satu itu kata Rasul Paulus dalam Roma 3 29 tentu saja adalah Allahnya segala bangsa maksudnya dia cuma menyayangi orang Yahudi dan orang Arab saja kalau Yesus kan termasuk orang Yahudi soalnya kan gitu ya maksudnya dia hanya menyayangi dua suku bangsa padahal ada banyak suku bangsa makanya bagi kami jemaat kami misalnya ingin baca kitab-kitab agama lain yang non-samawi kitab-kitab non-ibrahimik misalnya kitabnya agama Buddha kitabnya agama Konghucu mungkin epos-epos mahabratanya agama Hindu ini tidak masalah karena bagaimanapun juga kami yakin bahwa ada percikan-percikan kebenaran di situ kendati tidak seluruhnya bisa kami terima tapi pasti ada percikan kebenaran ilahi di situ jadi menurut saya kita tidak perlu ada rasa takut untuk mempelajari kitab-kitab suci agama lain selama kita tahu bahwa oke saya memilih untuk punya sudut pandang yang dari kacamata ini kalau kami sudut pandang kami Injil Yesus Kristus maka kami akan melihat Torah dalam kacamata Yesus Kristus melihat Quran dalam kacamata Yesus Kristus melihat kitab-kitab non-samawi dalam kacamata Yesus Kristus begitu kira-kira jadi kita ini gini loh ada rasa kita ini apa ya sering kali itu sudah curiga dulu sebelum ketemu jadi kita sudah punya stigma-stigma tertentu oh kalau orang unitarian itu tidak percaya Yesus Tuhan problemnya tadi Tuhan apa Lord atau God itu kan ini harus didiskusikan dulu kalau saya sih selalu berpikir kita tidak perlu bertemu untuk langsung sama kita itu kan ketemu untuk saling kenal dari saling kenal itu kita akan saling hormat dari saling hormat itu kita akan saling memahami dari saling memahami kita bisa saling kerjasama itu aja intinya tidak perlu disamakan semua seluruh dunia ini tapi pasti pernah dianggap sesat punya pengalaman gak Pak cerita dianggap sesat gini gini sesat itu klaim orang ya punya rasa punya rasa kuatir atau rasa tidak nyaman yang besar maka mereka suka sekali menggunakan klaim sesat itu kalau mungkin yang sudah lebih santai relax dewasa itu akan lebih suka menggunakan klaim beda kalau saya lebih suka mengatakan beda jadi kalau saya punya orang yang punya pemahaman berbeda itu kan tidak perlu saya berkata karena kata sesat sendiri sebetulnya tidak kenal Allah kami juga kenal Allah jadi sebetulnya berlebihan kalau mengatakan misalnya tapi ya apapun klaim orang kami siap untuk menerima kalau intinya bagi saya sih ketika kita mendapatkan klaim sesat atau klaim apapun ya kita tidak perlu memutus hubungan kemanusiaan kita mungkin berbeda secara keimanan tetapi kita tidak perlu memutus hubungan kemanusiaan kan intinya begitu kalau bicara sesat-sesatan ya Yesus Kristus pun dianggap sesat misalnya seperti itu kan nabi-nabi pun rata-rata oleh orang sejamannya dianggap sesat jadi ya klaim manusialah itu menurut saya wajar lah pernah sampai ini gak Pak? pernah sampai ini pertanyaannya kalau gak mau dijawab gak apa-apa ya Pak? gak apa-apa pernah sampai misalkan ya kalau misalkan saya bukannya bela agama Kristen tapi sebagai minoritas kayaknya kalau mempersekusi itu agak agak susah sih kayaknya belum pernah dipersekusi apakah pernah mungkin? atau misalnya didatangi diomel-omeli ya kalau di medsos ya banyak kalau di medsos banyak lah tapi kalau menurut saya sih saya bersyukur ya kami ini lahirnya kan di Indonesia dan kemudian kami juga hidup di Indonesia dan Indonesia ini kan negara kebangsaan dengan Pancasila dan UD45 yang melindunginya itu kan membuat orang Indonesia itu cenderung untuk toleran hanya sebagian kecil yang mungkin menjadi radikal dan intoleran sebagian kecil tapi banyak juga ya sebagian kecil tapi galak biasanya nah ketika hidup di negeri yang toleran ini saya gabung di misalnya persaudaraan lintas agama di Semarang ketemu dengan Romo Katolik ketemu dengan pendeta protestan yang Trinitarian ya biasa saja ketemu dengan teman-teman yang barangkali punya agama non-samawi ya biasa saja begitu ya biasanya yang galak itu kan kalau sudah merasa bahwa ini oh betul-betul mengganggu dia dan sebagian macamnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya membuat dia merasa terusik begitu ya tapi kalau sejauh ini sih mungkin persekusinya verbal ya verbal tapi tidak sampai ke persekusi fisik aman verbal ketemu tatap muka langsung pernah juga ya pernah pernah diskusi kemudian dibilang sesat di depan umum misalnya begitu ya kita cuma berkata ya kita bedalah tapi lebih baik tidak usah menggunakan kata sesat begitu karena Yesus Kristus pernah berkata jangan kamu menghakimi begitu kan ya orang yang gampang menuduh sesat itu justru malah nanti akan kena penghakiman sendiri jadi kami ingatkan aja kepada teman-teman itu jadi perbedaan ya ayo kita ngobrolin aja perbedaan kayak gini Mas Willy dateng ini kan kita ngobrolin perbedaan kalau saya sih demi konten tapi otomatis kan Mas Willy juga punya keyakinan dan belum tentu sama dengan saya tapi Mas Willy mau dateng dan kita ngobrol gini kan juga gak ada masalah saya tidak perlu mengajak Anda untuk jadi jemaat saya dan saya tidak perlu harus sama dengan pemikirannya Mas Willy kita sebetulnya pengennya seperti itu Pak cuman ini kayaknya PR yang cukup besar itu sekarang di masyarakat sekarang memang PR besar tentang toleransi agama itu kadang-kadang begini ketika sama-sama dipersekusi kemudian berteriak toleransi tapi ketika mayoritas di kelompoknya sendiri bisa jadi tidak toleran bisa terjadi dan berikutnya kiblatnya gereja saya sebut JAGI ya atau Jagi kiblatnya Jagi ini kalau secara internasional kemana Pak atau gini kalau misalkan yang saya baca konsep unitarian ini berasal dari pemahaman dari seorang tokoh Aarius ya Aarius Aarius yang dianggap sesat dan sebetulnya terus melahirkan nama aliran Arian Arianisme Arianisme yang kemudian berkembang disebut sebagai saksi Yoruba ini arahnya ke Arianisme terus juga unitarian Arianisme apakah itu benar mungkin bisa cerita-cerita ini Pak yang pertama memang kalau Aarius disebut sesat kan lagi-lagi tadi itu adalah otoritas gereja pada waktu itu bersama dengan kerajaan Roma Katolik di bawah Kaisar Konstantin jadi ya itu klaim politis ya buktinya tahun 325 dia disebut sesat tahun 328 gantian yang kena anatema Athanasius Aariusnya dipulihkan sebelum Konstantin meninggal jadi ini memang pada waktu itu kan terjadi perdebatan dan kontroversi di dalam gereja nah Aarius sendiri itu kan dalam Konsilinesia itu kan ada perdebatan tentang siapakah Yesus ini Aarius kan pandangannya heteroousia jadi Yesus punya zat atau punya kodrat yang berbeda dari Bapak dan lebih rendah dari Bapak itu Aarius kemudian Athanasius dan seniornya Alexander itu punya konsep homo Aousia Yesus sama kekalnya sama zatnya sama derajatnya dengan Bapak sebetulnya ada satu lagi yang waktu itu ikut berdebat itu misalnya seperti Eusebius dari Nikomedia dia berkata homo Aousia Yesus itu mirip kodratnya dengan Bapak ini kan perdebatan-perdebatan gereja masa Romawi sebetulnya kalau kita bertanya ketika gereja masa Romawi di abad keempat ini masih berdebat seperti itu artinya konsep ini kan waktu itu belum matang nih sebetulnya apa sih keyakinan gereja abad pertama ya kan kami yang bertanya kan itu ternyata gereja abad pertama itu kan karena sebagian besar orang Kristen awal itu berasal dari orang Yahudi maka mereka disebut Yudio Kristen kitab mereka pegangnya juga kitab-kitab tanah Torah Nefiyim Ketuvim mereka bacanya juga itu kemudian mereka masih hidup dalam lingkungan agama Yahudi dalam kisah para rasul dikatakan mereka pergi ke sinagoh sinagoh yang membedakan mereka dari orang Yahudi adalah dua poin satu mereka percaya Yesus sebagai Mesias orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias dan mereka percaya bahwa keselamatan itu bukan hanya buat orang Yahudi tetapi juga buat seluruh dunia itu yang membuat mereka berbeda dari orang Yahudi pada zaman abad pertama itu jadi ketika abad keempat saja konsep ini masih diperdebatkan dan belum matang dan perlu diingat loh Atanasius itu hanya memperdebatkan dengan Arius itu adalah konsep Yesus Atanasius tidak membicarakan konsep roh kudus sebagai pribadi itu masih 60 tahun berikutnya tahun 381 jadi kalau Atanasius pun dia masih binitarian ya kan belum trinitarian begitu kan jadi ini masih menjadi sebuah diskusi yang menarik jadi kalau kami berpikir oke lah kalau begitu ketika kita melihat bahwa ketika gereja ini bergabung dengan Romawi terjadi banyak diskusi yang konflik yang sangat kontroversial seperti ini kenapa kita gak kembali aja ke abad pertama ketika rasul-rasul Yesus masih hidup begitu dan mereka lebih melekat kepada Judeo-Kristen sehingga akhirnya kemudian kami kalau disebut Arius mungkin sama seperti di pertanyaan apakah gereja jagi ini sama dengan saksi-saksi Yehua mungkin kalau konsep tentang kealahan teologisnya ya mungkin mirip saya gak tahu persisnya karena saya belum baca bukunya Arius dan saya belum mendalami saksi Yehua tapi mungkin konsep teologisnya mirip ketika mengatakan bahwa Bapak satu-satunya Allah Yesus kodratnya di bawah Bapak dan tidak sederajat mungkin dalam hal itu mirip tapi perlu dicatat juga karena kami ingin kembali kepada Kristen yang perdana Kristen awal itu kemudian kami juga melihat kesinambungan Torah dan Injil akibatnya seperti yang tadi saya ngobrol dengan Jindengan bahwa kami ibadah pada hari Sabat Sabtu Saksi Yehua kan enggak Saksi Yehua semua hari sama saja tapi cenderungnya mereka minggu sama seperti gereja pada umumnya kemudian kami juga masih memilih-milih antara daging yang bersih dan yang kotor halal dan haram dan darah enggak boleh makan ya Pak berarti ya jadi untuk hukum kesehatan ya selain jenis binatangnya juga yang dihindari itu darah lemak dan kemudian juga pasti binatang yang matinya tidak tersembelih lemak juga enggak boleh lemak dalam artian gumpalan lemaknya itu ya itu harus disingkirkan lebih baik ya karena itu tidak baik untuk tubuh manusia jadi itu satu sisi aja kalau bicara soal identitas misalnya ya tadi misalnya sisi torat itu kalau identitas yang lain juga ya ada juga sejumlah perbedaan lain kan yang jelas misalnya di gereja ini juga kita masih memasang 10 firman begitu ya kita menganggap bahwa ke 10 firman ini ya harus dipegang otomatis bicara soal hukum keempat ada ibadah pada hari sabat berhenti pada hari sabat jadi kami memang anak-anak kami cenderung untuk ya butuh perjuangan ya untuk tidak bekerja dan tidak bersekolah pada hari sabat untungnya sekarang sudah banyak tempat kerja dan tempat sekolah yang libur hari sabat kalau zaman saya dulu masih perjuangannya masih lebih ketat ya karena dulu 6 hari kerja sekarang sudah cendung 5 kemudian kalau soal hari-hari raya juga mungkin kita agak berbeda ya jadi di gereja kami tentu saja dengan tidak bermaksud untuk mengatakan mana yang benar mana yang salah kami menghormati setiap pilihan dari gereja-gereja lain tapi kami tidak merayakan natal pada 25 Desember karena kami melihat dua catatan dalam kitab Injil bahwa keluarga Yusuf Maria itu kan mengadakan perjalanan untuk sensus penuduh dari daerah Nasaret ke daerah Bethlehem itu kan cukup jauh ya dan kemudian gembala-gembala ketika Yesus Kristus lahir itu berada di Padang untuk mengembalakan ternaknya kami cenderung melihat bahwa ini musimnya bukan musim dingin ini musimnya mungkin masih musim gugur yang agak hangat jadi mungkin September Oktober dibandingkan Desember yang sudah sangat dingin jadi kami akhirnya memutuskan untuk oke kita peringati kelahiran Yesus tapi tidak usah menempati tanggal tertentu lah kira-kira jadi itu contoh-contoh dimana kami cenderung untuk apa ya berani menyelidiki akarnya dulu sebelum mengikuti tradisi karena 25 Desember saya sempat itu tulis status di Facebook jadi bahan-bahan omelan karena 25 Desember setahu saya memang zaman lama ya itu diperingati sebagai kelahiran Dewa Kesuburan atau apa ya mitras kalau nggak salah itu Easter Easter itu namanya diambil alisan tapi kalau 25 Desember itu dulu di jaman Romawi itu ada hari Saturnalia itu kan dimana matahari menempati titik paling jauh dari Eropa sehingga malam itu sangat panjang dan dingin sehingga mereka kemudian mengadakan perayaan untuk menghitung kapan si matahari itu kembali lagi ke utara jadi mereka kemudian punya perayaan itu dan setelah mereka menjadi Kristen perayaannya diubah tapi tentang ini sekali lagi ini sudah menjadi tradisi tradisi di gereja dan kami sih menghormati saja yang masih mau menjalankan tradisi ini tapi kami memilih untuk tidak menjalankan tradisi ini karena toh memang faktanya menunjukkan bahwa tidak musim dingin cuma tanggalnya memang tidak dicatat tanggalnya tidak dicatat kapan kelahiran Yesus Kristus itu itu tepatnya sempat saya baca di apa ya buku filosofi ya pertanyaan sepele ya jadi ada tokoh yang dilahirkan tanggal 25 Desember lahir dari seorang yang apa tanpa dosa segala macam tapi bukan Yesus Kristus jawabannya mitras sempat ada saya malah belum baca itu saya belum baca itu saya keluar itu di Facebook jomali orang banyak ya ya tadilah ada orang yang tidak siap dengan perbedaan pendapat dan gini Pak jadi apa yang ini yang biasa konsep Trinitarian ya biasanya membaptis itu dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Gurus nah kalau misalkan di Unitarian jadi baptisan itu kan merupakan proklamasi atau deklarasi iman orang untuk masuk dalam sebuah agama dan terutama dalam hal ini agama Kristen jadi masing-masing agama itu kan punya cara untuk masuknya gitu ya istilahnya nah baptisan itu formulanya tercatat di dalam Injil itu ada dua formula Matius 28 ya baptiskanlah mereka dalam nama Bapak anak dan Roh Kudus dan formula yang di dalam kitab Markus 16 dan kitab kisah para rasul membaptiskan dalam nama Yesus Kristus dua-duanya tidak perlu menurut kami tidak perlu dihubungkan dengan Trinitarian atau Unitarian karena dua-duanya tetap bisa dipakai oleh kedua pihak kami misalnya memahami Matius 28 itu tidak sebagai konsep Trinitarian karena tidak ada Allah Bapak Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang ada Bapak anak dan Roh Kudus Bapak itu adalah jadi ketika dia masuk sebagai Kristen satu-satunya Allah yaitu Bapak anak itu adalah satu-satunya Mesias dan Roh Kudus adalah kuasa yang dijanjikan oleh Sang Mesias itu kepada umatnya jadi ketika dia masuk ke dalam komunitas Kristen maka diharapkan dia punya pengenalan akan Allah dia punya pengenalan akan Mesias dan dia siap menerima kuasa Roh Kudus kami melihatnya begitu tidak harus dilihat sebagai kacamata Trinitarian karena tidak ada kata Allah di depannya kecuali kalau itu konsepnya Allah Bapak Allah Anak Allah Roh Kudus mungkin jadi Trinitarian tetapi sampai hari ini mungkin sudah 10 tahun belakangan ini karena di kisah para rasul ya itu kalau persisnya kalau mau dilihat nanti kisah 2 ayat 3 8 itu rasul Petrus ketika dia menyuruh para pendengarnya untuk baptis dan rasul Paulus dalam kisah 19 ayat 4 dan 5 itu mereka membaptis lebih sederhana dalam nama Yesus Kristus karena gurunya itu Yesus Kristus jadi kami akhir-akhir ini ketika membaptis kami memakai formula Lukas 16 dan Markus 16 dan kisah jadi kami baptiskan engkau di dalam nama Yesus Kristus dan itu sah karena itu dilakukan oleh rasul Petrus itu dilakukan oleh rasul Paulus jadi tidak mesti harus Yesus Kristus apa namanya itu adalah konsep Trinitarian enggak sih Matius 28 itu kami terima juga meskipun itu ya sama artinya sebetulnya enggak masalah kalau misalnya Junitarian membaptis dalam nama dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus kami lakukan itu sejak tahun 2000 sampai kurang lebih tahun 2010 tapi kemudian kami meneliti lebih banyak kok orang-orang Kristen awal jadi kan kami ini punya kerinduan yang besar untuk kayak apa sih sebetulnya Kristen awal itu di abad pertama nah ini kok orang-orang Kristen awal ini lebih suka dengan formula yang lebih singkat ini gitu kan nah maka kami kemudian sejak 2010 ke atas itu kemudian memakai formula yang lebih singkat kami baptiskan engkau dalam nama Yesus Kristus terus hubungan dengan PGI gimana Pak apakah tadi kita sebut bicara ya Jagi ini ternyata tidak menginduk ke PGI ya jadi sebetulnya kalau soal legalitas itu setiap sinode gereja di Indonesia itu kan yang paling penting kan mendaftarkan dirinya di Direkturat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ini yang saya enggak tahu itu kan dia terdaftar kemudian setelah dia terdaftar di sana maka dia sah menjadi sebuah lembaga agama setara gereja dan begitu kami sudah kami terdaftar sejak tahun 2000 tadi di era Gus Dur itu ya nah kalau untuk memilih aras gitu ya karena gereja-gereja itu kan di Indonesia itu denominasinya ada 300 lebih gitu mereka boleh ngumpul bikin asosiasi begitu yang memiliki visi dan misi yang sama kan begitu misalnya ya nah maka aras itu di Indonesia sekarang setidak-tidaknya ada tujuh kalau saya tidak salah hitung dan update yang terbaru kadang-kadang bisa bergerak terus ya yang paling tua memang arasnya PGI persatuan gereja-gereja Indonesia tapi tidak satu-satunya karena kemudian disitu ada aras yang lain misalnya gereja-gereja Injili itu membuat aras PGLII persatuan gereja dan lembaga Injili ini yang saya enggak tahu sama sekali kemudian gereja-gereja Pentecostal mereka punya aras sendiri PGPI kemudian gereja-gereja baptis mereka punya aras sendiri PBI gereja-gereja baptis kemudian gereja Masih Advent hari ke-7 punya aras sendiri kemudian gereja bala keselamatan punya aras sendiri kalau enggak salah juga ada aras persatuan gereja-gereja Tionghoa Indonesia yang saya dengar kemarin gereja-gereja ortodoks juga mau bikin aras sendiri jadi sebetulnya aras itu hanya semacam asosiasi dari denominasi-denominasi itu yuk kerjasama yuk membangun bareng dengan visi-misi yang sama tapi bukan masalah legalitas sebuah gereja kalau legalitas sebuah gereja itu terdaftar di Direkturat General Bimas Kristen Kementerian Agama itu yang penting itu yang saya salah karena gara-gara pelajaran MP-MP itu ketahuan usia saya jadi kalau misalkan lembaga Kristen ya apa apa yang memadai PGI kalau misalkan di Muslim MUI itu hanya sebuah aras ya apakah aras ini bisa satu gereja bisa punya dua aras oh enggak jadi aras itu gereja sebagai denominasi dia kan lembaga sendiri itu ada 300 lebih di Indonesia dia milih gabung ke asosiasi yang mana jadi semacam kayak kalau orang misalnya yang punya banyak asosiasi itu apa ya tinju misalnya begitu ya tinju itu kan juga punya banyak asosiasi ada yang ingin masuk ke WB kalau zaman saya enggak tahu sekarang masih enggak ya WBA IBF ketahuan usia kita jadi belum tentu satu orang petinju itu dia suka di asosiasi ini mungkin karena tidak cocok visi misinya mungkin karena mungkin dia punya visi misi yang lebih lebih spesifik misalnya begitu jadi kalau tentang aras itu hanya semacam kerjasama lintas denominasinya kalau di Jagi berarti kami belum gabung ke aras karena memang setiap aras itu kan punya batasan-batasan tertentu nah kami enggak tahu apakah ada aras yang siap menerima kami yang memiliki konsep unitarian ini begitu loh karena kan aras itu kadang-kadang liturginya ada ada tata caranya kemudian ada tata cara tentang pengajarannya dan sebagian macamnya itu kami sebetulnya mendorong kalau memungkinkan sih sebetulnya dibuat aja aras persatuan gereja-gereja mandiri begitu yang tidak perlu diseragamkan misalnya doktrinnya begitu tetapi hanya bekerja sama misalnya kalau itu mungkin bisa lah tapi kalau harus ada penyeragaman ajaran barangkali disitu kami akan ada barrier kan untuk gabung seperti saksi Yehova mungkin juga saksi Yehova mungkin juga belum gabung ke aras mana-mana banyak kok dari 300 sekian denominasi itu mungkin ya ada sepertiga mungkin belum gabung kemana-mana kayaknya cukup banyak mormon mungkin juga mormon ada arasnya ya mormon mormon gak ada arasnya gak tahu dia gabung kemana belum tahu juga nah ini pak pertanyaan lagi nih kalau misalnya boleh memilih ya pencantuman KTP di Indonesia apakah sebetulnya untuk dari Jagi sendiri lebih memilih untuk kalau bisa boleh-milih apa ya memilih untuk disebut sebagai Kristen Unitarian ataupun Kristen Protestan karena agama di KTP ini kan pasti jadi masalah ini kalau boleh memilih saya pribadi ya saya gak tahu kalau teman-teman pendeta yang lain saya pribadi sebetulnya memilih di KTP gak usah ada kolom agama kalau boleh memilih ya karena agama itu kan sifatnya personal gitu ya jadi tidak perlu ada di dalam identitas seolah-olah kemudian nanti akan terjadi pembedaan pelayanan publik hanya karena berbeda agama begitu kalau boleh memilih tapi kalau tidak boleh memilih ya kami sih oke-oke saja selama ini karena kan di KTP kami kan tertulis Kristen dan kami kan memang Kristen kan begitu ya tidak perlu denominasinya nanti kalau denominasinya repot juga mau ada 300 lebih denominasi di Indonesia nanti setiap denominasi ingin ditulis di situ Kristen misalnya Pentecostal Kristen Baptiste Kristen Apa Kristen Advent itu kan jadi repot gitu ya bukan Kristen Protestan ya untuk IKTP baru gak ada Kristen jadi adanya kan tujuh agama itu tujuh agama ya satu kepercayaan ya jadi kan Katolik sendiri Kristen sendiri ya kemudian Buddha kemudian Hindu ya kemudian Islam kemudian Konghucu dan kepercayaan kepercayaan aja digabung jadi satu ya kepercayaan padahal di mereka itu juga banyak kan ada Pangestu ada Trijaya yang saya punya kenalan di Pelita itu kan banyak teman-teman terus Budi 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 Utama ya banyak lah jadi mereka keharingan di Kalimantan misalnya jadi mereka tetap saya satu Sunda Wiwitan Sunda Wiwitan jadi mereka oke dengan penghayat begitu ya atau kepercayaan cukup lah kami juga cukup Kristen gak usah denominasinya gak usah kalau boleh memilih ya sebetulnya gak usah juga dicantumkan kayak apa aja kalau disebut sebagai di KTP nanti memungkinkan ada kata Kristen Unitarian kira-kira Bapak setuju gak Pak gak usah itu bikin sibuk disuduk capil nanti semua denominasi dong minta ya kan karena yang Kristen Aven mungkin minta pengen ditulis disitu yang Kristen Mormon mungkin minta pengen ditulis gitu kan gak usah jadi saya malah berpikir bahwa sebetulnya membicarakan agama itu kita harus pahami bahwa agama itu adalah semacam lembaga komunitas dan lembaga pendidikan rohani tidak perlu misalnya harus disama-samakan juga tidak perlu takut berbeda tujuan utamanya kan akhirnya itu kan membentuk manusia yang ilahi karena agama itu kan tujuannya adalah mengubah dari manusia yang secara biologis itu binatang menjadi manusia yang punya kesadaran batin menjadi manusia rohani dan begitu kan jadi tujuannya ke situ aja jadi kalau misalnya terjadi perbedaan cara ngajar terjadi perbedaan cara berkonsep perbedaan cara yang diimani ya itu memang merupakan bagian dari pencariannya tadi yang penting tujuannya manusia yang luhur tadi manusia yang punya apa ya keilahian di dalam dirinya dan cerita Bapak tadi kalau misalnya menyatakan bahwa Unitarian ini mengacu pada konsep Kristen Abad Pertama kerinduan kami ya kami belum karena Kristen Abad Pertama itu literaturnya terbatas sekali begitu jadi kami kerinduan kami kalau bisa ingin riset lebih dalam ke arah itu Kristen Perdana Kristen Perdana dimana mereka-mereka para rasul disebut pertama akalnya sebagai Kristen dan itu cukup cukup membuat sebuah alasan dimana kalau misalnya ada mereka-mereka yang lain yang menolak Anda ini bukan Kristen ya enggak sampai begitulah jadi kami gini kalau misalnya kita belajar bela diri misalnya begitu ya bela diri ketika dia sudah sampai ke Indonesia kembangannya mungkin jadi berbeda begitu karena dianggap mungkin lebih cocok untuk posturnya orang Indonesia tapi misalnya dia menyebut dirinya karate kan asik kalau belajar langsung dari karate di Jepang misalnya begitu ya kalau dia menyebut dirinya kung fu dia asik langsung belajar dari kung fu yang di Cina artinya ketika kita kembali kepada akar itu kan menarik nah kami tertarik untuk kembali kepada akar itu mengingat bahwa sejauh ini Kristen itu kan lebih cenderung dikenal sebagai agama Eropa karena memang kan Kristen berkembang pesat itu setelah bergabung dengan Romawi begitu kan Romawi Kristen itu kan berkembangnya pesat sekali tetapi kan sebelum Romawi Kristen itu kan ada Kristen Perdana yang disebut Kristen Yerusalem itu nah itu kan menarik gitu untuk diteliti lebih lanjut bagaimana sih pandangan mereka terhadap Allah bagaimana pandangan mereka terhadap Yesus Kristus bagaimana pandangan mereka terhadap Torat bagaimana pandangan mereka terhadap keselamatan orang-orang yang tidak satu institusi dengan mereka misalnya begitu dan banyak detil-detil lain yang menarik begitu hari-hari raya apa sih yang mereka rayakan memang kelemahannya adalah dokumen-dokumen itu saya rasa sangat sulit dicari karena zaman itu mereka tidak berkuasa dan mereka hanya menyalinnya di salinan-salinan yang mungkin rusak oleh waktu tetapi saya yakin dengan penelitian yang mendalam mungkin bukan kami yang punya kapasitas itu tapi akan ada buku-buku literatur-literatur yang sampai ke tangan kami untuk menunjukkan bahwa ini loh teologinya orang Kristen Kristen abad pertama ini loh kristologinya orang Kristen abad pertama ini loh konsep keselamatannya orang Kristen abad pertama itu bagi kami kami sangat tertarik dengan itu karena itu akar gitu ya bahwa akarnya sudah tumbuh jadi pohon yang cabangnya kemana-mana no problem gitu tapi kami lebih tertarik ayo pelajari akarnya ayo tunggulnya ini loh daripada cabang-cabangnya kami lebih ingin kesana sih tugas berat ini sangat menarik sekali ya kita punya keterdaraan waktu namun ya ini kita punya diskusi yang cukup panjang sekali dan saya terima kasih Pak terima kasih kembali jadi atas sesi yang sangat bermatang ini dan dengan demikian tayangan ini kita akhiri ya untuk Anda-Anda yang mungkin tidak setuju ataupun setuju bagaimanapun juga kami bukan bermaksud untuk mengedukasi mengenai persetujuan dan ketidaksetujuan ini ya karena bagaimanapun juga prinsip kami sebetulnya hanya mengajak Anda untuk melihat dari sisi yang berbeda yang tentu saja mungkin punya perbedaan dengan Anda ataupun dengan orang-orang yang lain lagi ya dengan demikian kembali lagi tayangan ini kita akhiri sampai berjumpa di lain kesempatan selamat menikmati